Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farika Rahmawati. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk dapat lebih memahami lagi apa sih metode penelitian yang dapat kita gunakan untuk penelitian. Nah, di penelitian ini teman-teman ada tiga metode yang umumnya digunakan yakni kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed metode. Langsung aja yuk, kita simak video berikut ini. Oke, sering kali kan saya mendapatkan pertanyaan, Bu, sebenarnya yang mana sih yang paling efektif atau paling mudah atau paling baik digunakan antara penelitian kualitatif, kuantitatif, apakah mixed metode? Gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, saya mengutip gitu ya, salah satu quotes dari Dr. Nick Ahmad Nizam yang mengatakan bahwa it is important to get result from experiment, but the most important is the process in getting the result. Jadi, memang dapetin hasil penelitian itu adalah hal yang penting gitu ya, tetapi yang lebih penting adalah proses kita mencapai hasil tersebut. Nah, proses kita mencapai sebuah hasil tentu saja tidak akan bisa kita pisahkan dengan yang namanya metode gitu ya, apa yang kita gunakan, cara, proses yang kita gunakan untuk mencapai hal tersebut. Oke, ketika ada pertanyaan, which one is the best method? Gitu, mana yang terbaik? Apakah kualitatif, kuantitatif, atau keduanya gitu ya? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan, padahal sebenarnya ini menurut saya gitu ya, sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seseorang yang mau melakukan penelitian tersebut. Artinya adalah teman-teman yang bisa menentukan mana penelitian yang paling cocok digunakan metodenya sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman. Kalau teman-teman merasa tujuannya gitu ya, itu adalah untuk misalnya mengenerasasi sesuatu, maka teman-teman lebih cocok menggunakan kuantitatif misalnya, atau kalau teman-teman tujuannya ingin mengetahui sesuatu yang unik, maka kita bisa pakai kualitatif. Tapi sebelum itu gitu ya, kita bisa pahami dulu terkait dengan paradigma penelitian. Waduh, metode aja masih bingung gitu kan ya, apalagi ini yang dimaksud dengan paradigma gitu ya, secara sederhana gitu ya, kalau kita baca handbook of qualitative research gitu ya, di buku Norman gitu ya, dikatakan bahwa sebenarnya ada beberapa paradigma yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi. Antaranya adalah paradigma positivis gitu ya, post-positivis, kritis, dan konstruktivis gitu ya. Kalau konstruktivis, di sini dijelaskan bahwa realitas itu dikonstruksi secara lokal dan spesifik. Nah, biasanya konstruktivis ini digunakan oleh penelitian-penelitian kualitatif. Kenapa seperti itu gitu ya? Mudahnya saya kasih gambaran konstruksi, konstruktivis gitu ya, menggunakan kata awal adalah konstruksi. Nah, konstruksinya adalah bangunan. Kita sebenarnya ingin tahu apa sih bangunan opini yang ada di pikiran seseorang gitu ya. Bagaimana cara dia mengonstruksi pemikiran tersebut gitu ya. Misalkan kita mau tahu apa sih konsep diri dari seorang gay atau lesbian misalnya gitu ya. Untuk mengetahui bangunan konstruksi itu, kita kan harus menyelidiki, harus ada tanya jawab di sana, harus ada interaksi di sana. Nah, itu bisa kita lakukan dengan penelitian kualitatif misalnya. Sementara gitu ya, di penelitian kritis gitu ya, kritikal gitu ya, dia biasanya realis terhadap nilai-nilai sosial, politis, kultural, ekonomi, etnik, gender sepanjang waktu. Jadi, dia berusaha mencari keadilan, mencari berada di sebuah titik, ini sebenarnya kebenaran ada di mana gitu ya. Dia mencari, tadi, realitas gitu ya, dengan paradigma kritis. Kalau misalnya seharusnya begini, kenapa begitu gitu ya. Nah, ini bisa juga diterapkan di penelitian kualitatif gitu ya. Lebih cocok gitu ya, karena dia akan mendalam, dia akan terus bertanya secara kritis. Jadi, paradigma pemikirannya itu selalu bertanya gitu ya. Sementara kalau untuk positif dan post-positif gitu ya, dia itu lebih condong kepada hal yang nyata, dapat dilihat. Jadi, dia ingin memahami gitu ya secara probabilistik, secara angka, secara jumlah. Berapa orang sih yang sudah menganggap ini benar gitu ya. Berapa orang yang setuju terhadap hal tersebut gitu ya. Kita bisa gunakan paradigma positifis seperti itu. Nah, di metode penelitian ini gitu ya, ada karakteristik yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Kalau tadi misalnya dia paradigmanya positifis, maka artinya dia ingin melakukan generalisasi terhadap responden. Sebagai contoh, misalnya saya ingin tahu nih, gimana sih gambaran teman-teman terkait dengan jurusan ilmu komunikasi misalnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut gitu ya, saya bisa menggunakan survei atau kuisioner untuk menggeneralisasi. Teman-teman ini bahasa lainnya dalam penelitian kuantitatif, ialah responden atau seseorang yang akan kita ambil sampelnya gitu ya, yang akan merespon pertanyaan kuisioner kita. Makanya disebut responden gitu ya. Nah, nanti akan ada hipotesis yang kita berikan. Maksudnya hipotesis ini adalah dugaan gitu ya. Biasanya kita sebut H1, H0, bahasa penelitiannya. Sederhananya adalah kita ingin tahu ada nggak sih pengaruh, ada nggak sih hubungan, atau tidak ada gitu ya. Untuk membuktikan itu, kita kasih kuisioner ke teman-teman. Kita kasih survei ke teman-teman. Setuju? Nggak setuju? Kurang setuju gitu ya. Itu nanti bisa kelihatan hasilnya. Nah, sementara di penelitian kuantitatif, teman-teman ini bisa lebih berfokus pada penelitian yang mendalam gitu ya. Kita mencari informasi dari orang lain. Makanya disebutnya bukan responden, tapi informan. Nah, kita menggali-menggali-menggali data gitu ya untuk mencapai keunikan penelitian. Nah, sementara untuk penelitian mixed method, dia berusaha untuk mengkombinasikan kedua hal tersebut. Nah, ini ada cara mudah gitu ya untuk mengetahui kira-kira kita cocok pakai metode yang mana sih gitu ya. Misalnya di sini kita kalau pakai kualitatif gitu ya, ini biasanya meneliti tentang individual experience. pengalaman pribadi, arti sesuatu terhadap seseorang. Misalnya kayak waktu itu saya pernah kasih contoh, artifation buat diri saya, arti politik untuk diri saya, apa persepsi saya terhadap konsep diri saya. Misalnya itu adalah penelitian yang kualitatif banget. sementara tadi, meaning, experience, exploration gitu ya. Ada kepercayaan, itu juga bisa pakai kualitatif. Ada pandangan individual gitu ya. Gimana sih menurut pendapat Anda, strategi apa yang Anda terapkan misalnya gitu ya. Dan jawabannya itu banyaknya biasanya datanya adalah kata-kata. Biasanya makanya kita pakai transkrip verbatim misalnya gitu ya. Nah, sementara di kualitatif gitu ya, biasanya dia probable cause effect. Jadi, apa dampaknya, apa penyebabnya. Sebab akibat. Terus, adakah hubungan antara dua variable? Itu kualitatif banget ya penelitian-penelitian yang judulnya teman-teman lihat semacam itu. Atau, adakah perbandingan dari beberapa kelompok gitu ya. Kita mau cari faktor, penyebab, terus pengukuran, determinan, korelasi gitu ya. Trend hingga level magnitude gitu ya. Kita bisa pakai kualitatif. Nah, sementara untuk penelitian yang menggunakan kedua data tersebut, ada data kuanti, ada data kuali, maka dia menggunakan mixed method. Nah, kapan gitu ya kita harus menggunakan penelitian mixed method ini gitu ya. Penelitian ini dapat teman-teman lakukan ketika misalnya kita itu melakukan metode triangulasi. Misalnya, kita pakai survei gitu ya untuk menguatkan penelitian tersebut, kita ambil juga data wawancaranya atau sebaliknya gitu ya. Nah, bisa jadi ini dikombinasikan untuk skala penelitian yang cukup besar saya rasa bisa diterapkan untuk tesis atau disertasi gitu ya. Misalnya, kita pada waktu itu saya pernah meneliti terkait dengan evaluasi forum Merdeka Barat 9. Ini adalah salah satu kanal pemerintah gitu ya. Terkait konferensi pers seluruh isu-isu pemerintah. Nah, kita ingin dihitung evaluasinya gitu ya. Bukan sekedar berapa persen pencapaian dia, tapi bagaimana sih media mempersepsikan FMB 9 ini. Jadi, di satu sisi gitu ya, kita melakukan mixed metode dengan cara. Yang pertama, kita memawancarai media-media yang tergabung dan mengikuti bagian dari FMB 9 gitu ya. Di sisi lain, kita juga melakukan survei gitu ya ke 500 responden, yaitu masyarakat bagaimana mereka melihat isu-isu setelah FMB 9 ini hadir gitu ya. Nah, kedua hal ini akhirnya bisa kita kombinasikan datanya saling melengkapi dan tentu saja hasil risetnya jadi semakin kompleks gitu ya. Nah, menurut teman-teman, metode apa nih yang mau teman-teman coba gitu ya? Sering banget kan anak komunikasi itu agak takut gitu ya dengan metode kuantitatif. Padahal gitu ya, kita boleh belajar dan saling melengkapi data gitu ya. Nah, tetapi tergantung lagi dengan tujuan teman-teman. Kalau memang teman-teman hanya ingin mengeneralisasi, maka kuantitatif adalah pilihan yang baik. Tapi kalau teman-teman ini fokusnya adalah mencari kedalaman data, maka pilihlah kualitatif. Oke, buat teman-teman yang lagi skripsi, mungkin masih bingung bisa komen nih di kolom komentar gitu ya, kira-kira ada pertanyaan apa yang mungkin bisa saya jawab di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja gambaran singkat perbedaan antara kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.